assalamualaikum salam rahayu selamat pagi teman-teman nah ini membuat ayam kecap masaknya lari-lari kok lari-lari masak cepat bumbunya simple banget cuma bawang putih aja dan kata pak suami rasanya tuh endulita masak sih yuk mari kita masak ayam kecap bumbu simple banget bahannya 5 potong paha ayam ini kita gores-gores seperti ini ya supaya cepat mateng biar enggak pakai lama dan juga agar bumbunya lebih cepat meresap ke dalam setelah itu tambahkan seperempat sendok teh garam masukkan tiga siung bawang putih yang sudah digeprek plus kita beri perasan satu buah jeruk nipis atau jeruk lemon mana aja yang ada boleh oke setelah itu diaduk rata dicampur seperti ini kalau mau lebih meresap ini setelah seperti ini didiamkan selama 30 menit ya tapi ini karena buru-buru kita akan langsung masak air jeruk nipis atau jeruk lemonnya akan mempercepat peresapan bumbu dan rasanya ya jadi bisa langsung mari kita masukkan ke atas wajan jangan lupa masukkan bawang putihnya dan airnya saya sertakan sedikit air itu ya lalu tutup dan masak dengan api kecil atau sedang terlebih dahulu lalu dibalik es panas ternyata belum jadi sakti kiraan kocabari pegang api-api jadi jinak ya kita balik ya kita balik nah itu sudah mulai kaldunya keluar ya tutup lagi masak dengan api sedang cenderung kecil agar kaldunya keluar nah ini lama-lama air kaldunya akan habis dengan sendirinya kita balik kita tutup lagi agar kedua sisinya keluar keringnya seperti itu ya garing nah ini sudah garingnya bolak-balik jangan gosong setelah itu tambahkan dengan 300 mili air tutup lagi masak lagi sampai airnya hampir habis dibolak-balik ditutup agar air matangnya merata dan warna kekuningan yang ada di pinggir atau di kulit ayamnya akan membuat rasanya akan lebih enak ya asal tidak sampai gosong nah ini sudah mulai hampir habis airnya baru kita kita tambahkan lima sendok makan kecap manis dan setengah sendok teh lada bubuk sekarang kita tinggal bolak-balik kita ratakan agar kecap ladanya meresap dan merata serta airnya habis Hai nah ini kecapnya sudah hampir berubah menjadi karamel ya mulai lengket Hai ini udah enak banget warnanya makin cantik kita masak sebentar lagi HPnya kecil saja agar tidak gosong sudah deh setelah kita bolak-balik nah udah cantik banget ini warnanya dan kecapnya juga udah udah meresap baru diangkat hasilnya seperti ini ini masak tanpa minyak dan rasanya tuh enak Hai asem nggak enggak enggak asem ini sedap banget jadi lemonnya itu akan membuat tidak enak sudah gini aja langsung aja disajikan ini cocok-cok banget buat anak-anak ya untuk bekel ataupun untuk sarapan selamat mencoba